Intro Baru-baru ini viral di media sosial soal video sungai Kalisari Damen di Surabaya, Jawa Timur yang dipenuhi busa seperti salju. Foto dan video soal sungai tersebut ramai diperbincangkan warga net sejak Selasa 2 Agustus 2022. Diketahui, peristiwa tersebut terjadi di rumah pompa Buzem Kalidami dan busa tersebut diduga berasal dari limbah domestik. Menurut wakil wali kota Surabaya, Armuji, busa itu muncul karena pengaruh pompa yang ada di sungai tersebut. Sementara wali kota Surabaya, Eri Cahyadi, menambahkan bahwa busa-busa itu bukan sekadar dari limbah rumah tangga. Eri tidak menutup kemungkinan adanya potensi limbah dari industri. Dalam hal ini, pihaknya akan membentuk tim dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH untuk meneliti kandungan air sungai. Setelahnya, tim ini akan memeriksa pabrik atau perusahaan yang ada di sekitar sungai terkait instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Hal ini berdasarkan peraturan soal pengolahan limbah yang mewajibkan perusahaan mengelola limbah melalui IPAL yang sudah ada. Jika setelah penyelidikan diketahui ada perusahaan yang membuang limbahnya ke sungai tanpa melalui IPAL, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Terima kasih telah menonton!